Dan apakah Anda ingin tahu produk makanan dan minuman di sekitar Anda sudah mendapat sertifikasi halal atau belum? Sejumlah aplikasi Cek Halal bisa dimanfaatkan agar Anda terhindar dari produk non-halal. Semakin maraknya produk impor di pasar retail Indonesia, menuntut masyarakat agar lebih berhati-hati memastikan kehalalan produk makanan dan minuman. Mungkin belum banyak yang tahu jika saat ini sudah tersedia beberapa aplikasi pengecekan halal yang bisa dimanfaatkan. Ada pro halal terbitan Majelis Ulama Indonesia atau MOI dan aplikasi buatan startup asing seperti e-halal dan halal cek. Semuanya bisa diunduh gratis dan berbayar dari App Store maupun Google Play. Saat ini saya sudah belajar di sebuah supermarket dan saya ingin mengecek produk makanan yang ingin saya beli, apakah sudah tersertifikasi halal atau belum. Seperti produk ikan kalengan ini memang sudah ada logo MOI-nya, artinya sudah tersertifikasi halal. Dan sekarang saya ingin mengepesnya dengan menggunakan e-halal yang disediakan oleh LPPOM UI. Scan-nya adalah di barcode sini, sepersesuai perintah dari e-halal yang saya gunakan aplikasinya. Setelah berhasil di-scan, ternyata yang keluar adalah hasil pencariannya produk yang Anda cari tidak dapat ditemukan. Kesulitan ini coba kami konfirmasi ke pihak MOI selaku pembuat aplikasi tersebut. Tidak terdaftarnya produk itu ternyata disebabkan proses pembaruan data yang dimasukkan MOI. Ya itu kemarin kita memang sedang ada perapihan dengan pihak JS1 ya, karena kita juga ada rencana kerjasama dengan yang sifatnya internasional, jadi barcode yang sifatnya internasional, juga memang di Indonesia adalah JS1. Cuma bagaimana itu link bisa sampai ke tingkat internasional, sehingga produk-produk berbarcode Indonesia itu juga bisa dibaca di dunia internasional. Nah, dan kita juga datanya kita tambah memang. Di MOI dari 130 ribu produk bersertifikasi halal, baru 7 ribu produk makanan dan minuman yang memiliki barcode dan sudah tersertifikasi halal. Karena itu, MOI harus menjalin kerjasama dengan JS1, perusahaan pembuat dan pengelola barcode di seluruh dunia. Ya, artinya belum semua produk bisa dipindai oleh aplikasi tersebut, karena bergantung pada ada atau tidaknya barcode pada kemasan. Hal inilah yang belum bisa dijangkau oleh produk keluaran industri kecil dan menengah. Sekarang saya mau mengecek halal dari sebuah produk mie instan, menggunakan aplikasi halal cek. Prosesnya sama, tinggal mencari barcode di sini, kemudian ketik scan. Setelah menunggu, di sini tertulis no result. Untungnya, kedua aplikasi disertai dengan pencarian manual, sehingga ketika scan barcode tidak berfungsi, konsumen bisa langsung mengetik nama produk maupun nama produsen. Aplikasi halal cek menggunakan bahasa Jerman dan diperuntukkan bagi produk asal Eropa atau produk Indonesia yang sudah mendunia. Secanggih apapun aplikasi dan teknologi, cek dan recek dengan mata kepala sendiri harus tetap dilakukan, agar Anda terhindar dari produk non halal. Desiari Tonang, Jakarta